Kami sekarang di Bukit Nebo Dari Bukit ini Nabi Musa memandang ke tanah kanan, tanah perjanjian Karena Nabi Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah kanan Karena Nabi Musa tidak setia dalam perintah Tuhan Menurut perjanjian lama Alkitab Dan di Bukit Nebo inilah Beliau wafat meninggal dunia Sekarang ini hujan Sehingga beberapa tekan tetap berada di dalam mobil Memang tidak ditemukan Makam Nabi Musa Di Bukit Nebo ini Tetapi menurut cerita guide tadi Tongkat Nabi Musa Ada di Museum di Turki Karena daerah Karena daerah Jordan ini Pernah di jajah Turki selama 400 tahun dahulu Sehingga benda-benda perbakala Bersejarah Bunda-benda yang bersejarah Dibawa oleh bangsa Turki Ke museum Turki Jadi tongkat Musa itu Diakini disimpan di museum Di Turki Memang dari bukit yang tinggi ini Dapat Dilihat Di arah Tanah Kanaan Dimana di seberang sana adalah Laut Mati Sehingga di seberang sana adalah Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Kalau Anda lihat Luar biasa Indahnya Pemandangan ini Memang Di depan sana Tanah gersang Tetapi nampaknya Pemerintah Jordania Berupaya untuk melakukan Reboisasi Menanam tanaman-tanaman Sejenis pinus ini Terlihat di depan sana juga Sekelompok tanaman pinus Di lembah sana Jadi kita mendapat kesan bahwa Memang Tanaman-tanaman pinus ini Sengaja ditanam Untuk Reboisasi Kita tahu tanaman pinus Termasuk tanaman yang Cukup kuat Cukup kuat Cukup tangguh Untuk Mengunjungi tanah yang Sangat Indah ini Bukit Nebo Dimana dulu Musa Dijinkan memandang Tanah Perjanjian Di ujung sana Tetapi Dia tidak diizinkan Untuk menyeberang Sampai ke tanah Perjanjian Dan dia meninggal Di daerah ini Memang Makamnya Tidak ditemukan Di daerah ini Belum ditemukan Barangkali lebih tepatnya Tetapi Tongkatnya Dia kini Disimpan di Disimpan di Turki Di depan sana itu Adalah Laut mati Laut mati Yang berada di Negara Israel Terima kasih telah menonton